Pemirsa apa yang biasanya Anda lakukan ketika akhir pekan tiba? Ada baiknya Anda bisa memanfaatkan waktu libur Anda untuk berolahraga agar tubuh kembali bugar. Seperti olahraga bersepeda dan main futsal, berikut liputannya untuk Anda. Pengad berolahraga terus diserkan ke masyarakat luas, salah satunya melalui kegiatan bersepeda di pagi hari. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Joni Suprianto, dan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia sekaligus Cermen MNC Group Hari Tanu Sudibyo. Usai bersepeda menuju Monas, acara dilanjutkan dengan pembukaan Lomba Futsal Merah Putih 24 jam yang diselenggarakan untuk menyambut hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia dan ASEAN Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Acara ini cukup unik karena diselenggarakan satu hari penuh tanpa henti dengan mengedepankan sportivitas kekerabatan cinta tanah air. Kita berharap nanti Futsal Merah Putih 24 jam, mudah-mudahan bisa tiap Agustusan nanti, sehingga ini menjadi salah satu event untuk warga Jakarta. Saya pikir hari ini kita memulai dengan yang baik, sehingga kita mampu melibatkan semua elemen masyarakat untuk berwarga bersama-sama. Dalam ASEAN Games, HT juga berpesan agar seluruh atlet bisa menjaga stamina dan asupasi, agar dapat menyumbangkan medali sebanyak mungkin untuk Indonesia. Makanan itu sangat penting, dan juga kalau yang sifatnya tim ya, jaga kekompakan, tidak boleh ada ego di situ, dan yang tidak kalah pentingnya lagi harus percaya diri, ya percaya diri karena percaya diri itu akan lebih meningkatkan segala sesuatunya, ketan dari dalam itu akan keluar. Dan terakhir yang paling penting, berdoa. Suasana semakin meriah ketika HT dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkumpul dalam satu grup merah untuk bertanding futsal melawan Pangdam Jaya, Mai Jenteni Joni Suprianto yang berada di grup putih. Dari grup merah, Anies Baswedan dan HT mampu mencetak masing-masing satu gol. Pangdam Jaya juga tak mau kalah dengan menyumbangkan dua tendangan ke gawang merah. Pertandingan berakhir imbang dengan skor 2-1. Tim Liputan Ainews melaporkan.